Pejabat, pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, juga tokoh-tokoh masyarakat yang berkenan hadir, semuanya yang kita hormati, spesial sahabat saya, saudara saya, kebanggaan warga masyarakat Kabupaten Ponorogo yang kita cintai, yang kita hormati. Saya biasa panggil beliau Mas Giri, Bupati Ponorogo periode kemarin, dan insyaallah Bupati Ponorogo periode 2024-2029, biiznillah. Bapak Ponorogo, saya memilih Mas Giri itu tidak cerdas. Soalewes Nyoto, selama periode kepemimpinan beliau, Ponorogo makin maju, Ponorogo makin makmur, makin sejahtera, warga masyarakat yang makin kuyub rukun, mudah-mudahan Mas Giri senantiasa diberikan kekuatan loh hiron wabatinan untuk terus memimpin Kabupaten Ponorogo, sehingga ke depan menjadi da'i rotun tayyibatun warobbun khufur, amin Allahumma. Iki halal apa haram? Waisu orang patek cerdta. Iki ahlu sunnah wal jamaah? Apa dudu ahlu sunnah wal jamaah? Orang cerdta. Malah-malah, Iki islam, apa orang islam kisah? Iki orang cerdta. Nyatane, sing orang islam nyolong, sing islam ya. Sing orang islam korupsi, sing islam yuk. Laku kan nuraceto antara ni islam karora islam. Gino banggi? Kaya iki ceto pora iki, bupati opora kan nuraceto. Bupati omacai kaya wongarit gini gincang. Gek ketune mereng. Gino dikenseng ke. Ini tanda bahwa beliau adalah bupati yang merakyat, dekat dengan rakyat, dan dicintai oleh rakyat. ini kita nambahi bro. Rumah sama. Laku kan biasanya lik bupati gini kan gini nanti-nanti dikawal, pengawalannya ketat, arep ketemu iku du melalui protokol erusin, ngeruat, ribet. Lain ini orang, wong iki arep budal yang tegal. ini setempel dikawal ini. Maka ini orang ponorogo, orang milih ini menah, pengen ribet, pengen ruwet urusanmu. Wong karo ini genai, goyong ini. Gino lo. Aku rapenting keplo, penting tambahan. Gino. Lu wong yang arep ngandal-ngandal, pangkat, dihormati, mergoh pangkat. Ya kalau selama dia masih menjabat, kabe wong hormat. Petoknya langsung, siap bapak. Ngarepnya, inggi bapak. Siap bapak. Sembarang-barang diladeni, arep munggah mobilnya, lawang dibukake. Arep nyanti-nyanti, sepatu digawake, map digawake. Prosoku wongi, tambah dua pangkatnya, tambah kepleo prosoku. Lagi dari bupati, gak wong mapnya seorang kuat. Padahal mapi lo pirangton, bobotnya, ngono yang jaluk digawake. Uang, ngono kodoh rebutan, pengen dari bupati, berarti rebutan kepleo. Lu wih rosa, sing dokeplok-keplok. Lu yata kuat, ambok beras, telung puluh kilo, diindit diwe kuat. Ngomong kaya gabah, nganti tekan suidaki lo diguluk, kuat. Lagi, gak wong mapi rakuat. Kepleo. Kocomoto, jaluk gak wake. Menggaya. Ini aku ya ratas, ya tak gawa dewe. Gandal tak gawa dewe. Aku sek kuat kok. Aku mah dati wong kepleo. Lu isek dati pejabat, KPKP. Oke, bapak. Siap, bapak. Siap, bapak. KPKP ngelayani. So, nek wis purna, wis oradati pejabat, apa maneng? Power, power sindrom, post power sindrom, oe, yano kaya. Neskade gini. gelundong kewai. Yang berkenan hadir semuanya yang kita hormati, spesial, sahabat saya, saudara saya, kebanggaan, warga masyarakat Kabupaten Ponorogo, yang kita cintai, yang kita hormati, saya biasa panggil beliau Mas Giri, Bupati Ponorogo, periode kemarin, dan insyaallah, Bupati Ponorogo, periode 2024-2029, biiznillah. Bupati Ponorogo, Bupati Ponorogo kok, buatan milih Mas Giri, ini ku, ya gak patek cerdas. Soalnya wis, nyoto, selama periode kepemimpinan beliau, Ponorogo, makin maju, Ponorogo makin makmur, makin sejahtera, warga masyarakat, yang makin guyu berukun, mudah-mudahan, Mas Giri, senantiasa diberikan kekuatan, keohiron, wabatinan, untuk terus, memimpin Kabupaten Ponorogo, sehingga ke depan, menjadi, da'i rotun to'i batun, warobun ghofur, amin, Allahumma, amin. Pak Cahmat, Pak Kapolsek, Pandan Ramil, Kepala Desa, dan semua tamu undangan yang kita hormati, Panitia, dibantu tim keamanan, dari TNI, Polri, Linmas, sahabat-sahabat Banser, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, seluruh jamaah, hari ini, kita diajak oleh Panitia, untuk, seneng, menghormat, memperingati maulid, Nabi Agung Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi, dilahirki, wonton, bulan, Rabi'ul awal, tapi, memperingati maulid, Nabi, itu, enggak harus, di bulan, Rabi'ul awal, enggak harus, acara maulidan, ini, mbah, ten kudu, ten sasi mulut, mawan, menurut saya, memperingati maulid, Nabi, saya ngapi, sabendino, sabendino, enggak harus, peringatan, maulid, Nabi, tujuannya, supaya, penceramah-penceramah, kilaris, sesering mungkin, kita mengadakan, peringatan, maulid, Nabi, tujuannya, agar, kita diingatkan, kembali, diingatkan, kembali, dan terus, diingatkan, pada, si roh, nabawiyah, kita terus, diingatkan, pada, perjalanan, hidup, Rasulullah, perilaku hidup, Rasulullah, yang merupakan, cermen, agung, bagi kita, yang merupakan, uswatun, hasanah, teladan, yang baik, dalam seluruh, aspek, kehidupan kita, agar kita, menjadi manusia, manusia, yang baik, dan benar, serta diridu, Allah subhanahu wa ta'ala, karena begini, Bapak Ibu, para jamaah, jarak, antara kita, dengan Rasulullah, itu, sangat, jauh, kulon jenengan, kalih, kanjeng Nabi, jarak, pun, tebeh, sangat, kanjeng Nabi, lahir, tahun, 571, Masehi, kita sekarang hidup, di tahun, 2024, berarti, jarak, ewe, sewu, petang, atus, seket, telu, 14 abad, lebih, jarak, antara kita, dengan, kanjeng Nabi, tebeh, sangat, lah, kanjeng Nabi, itu, ibarat, sumber, mata air, yang, airnya, sangat, bersih, airnya, sangat, jernih, airnya, sangat, benih, benih, sedangkan, ibarat, sungai-sungai kecil, yang sudah jauh, yang sudah jauh, sampai, sedangkan, kemuara, airnya, airnya, kotor, karena, sampah, airnya, keruh, karena, lumpur, keruh, itu, bahasa inggrisnya, the, the buddh, and, reget, jadi, yang, kanjeng Nabi, ini, sumber, mata air, sing, bersih, jernih, bening, lelewong, deso, cekok, deso, cekok, babatan, iki, ibarat, kali-kali, cili, sing, waduh, teko, sumber, mata air, nah, kali-kali, cili, iki, banyune, kotor, banyune, reget, banyune, butek, malah, orang cekok, ada, sing, orang, yang, terima, tadi, kali-cili, waduh, peceren, langgu, peceren, yang, kudung, coklat, ada, yang, jadi, got, comberan, malah, pojokan, kayak, sapi, teng, kanjeng, nabi, sumber, mata air, yang bersih, jernih, bening, laku, lo, sampeyan, ini, kali-cili, sing, banyune, reget, banyune, butek, kali, ini, banyune, butek, apa, sing, dati, isine, kan, ora, ceto, isine, ki, ora, jelas, jeru, ano, apane, ora, ceto, wong, banyune, nyaw, banyune, jadi, isine, ora, jelas, isine, ora, ceto, iki, cili, apa, gede, gembu, apa, atos, hendek, kapa, doa, wik, nguyumu, kok aneh, tak antem, tegan, ngu, mergo, nopo, mergo, banyune, kurang banter, mergo, banyune, nah, para jamaah, kita sekarang ini, hidup, di zaman, butek, du, dati, ora, ceto, iki, api, apa, elek, iki, bener, apa, salah, ora ceto, mergo, zamane, ini, halal, apa, haram, apa, apa, ceto, ini, ahlu sunnah, wal jamaah, apa, dudu, ahlu sunnah, wal jamaah, ora ceto, malah, malah, iki, islam, apa, ora, islam, kisah, ini, ora ceto, nyatane, sing, ora, islam, nyolong, sing, islam, ya, sing, ngora islam, korupsi, sing, islam, ya, kan, 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 norah ceto, antara ni islam, kan, orang islam, gini, apa, nge, kaya, iki, ceto, pora, iki, bupati, opora, kan, norah ceto, bupati, humaca, kaya, cowok ngarit, gini, gini, jajal, gek, ketuneh, mereng, nah, mana, dikenseng, ini, tanda, bahwa, beliau, adalah, bupati, yang, merakyat, dekat, dengan, rakyat, dan, dicintai, oleh, rakyat, ini, nambahi, bro, rumah, sama, lo, kan, biasanya, bupati, kan, dikawal, pengawal, ketat, arep, ketemu, itu, melalui, protokol, harus, ngeruat, ribet, ini, orang, ini, arep, budal, yang, tegal, ini, setemple, di, go, ini, lemak, ini, orang, ini, orang, ini, ini, pengen, ribet, pengen, ruwet, urusan, orang, kalau, ini, genai, ini, ini, aku, aku, penting, keplok, penting, tambah, ini, ini, Allahumma, Salih, Allahumma, Duh, saya, ini, orang, cetok, yang, orang, Islam, kayak, rasan, rasan, yang, Islam, yang, orang, Islam, Islam tukaran sing Islam ya kan nurat ceto dosa gigi zamannya gila goyang ini iki podo-podo pakaian berikut jilbaban keurah cetoi racet toh rumang sana lewis pakaian berikut jilbaban mesti swoleh haaa terus anti nyelatu bojo kadang jilbaban rapet pakaiannya berikut dienang bojone tukang ngomel tukang rawus tukang nyelatu wanten apa mbak ten wangetekoh kudungi ireng kulo sampeyan ki urip nonggone zaman butak mulane saki ora ceto sampeyan jangan mudah tertipu dengan tampilan luar kadang tumpane mobil ngwapi mewah kaya ora ceto kaya ora mesti wong suge wong kreditane urung lunas ening bocah wadon perawan jilbaban ke belum tentu anti pacaran racet toh saiki kawadang mwaca kaya ulama kik jubay kleng sereh lemah nyapo nilaraan serbane ngwombo sewurung atau seket meter tas baya gedi gedi orang ming teko kayu kelopo direnteng ini kik moco ayat kuran salah kabe mulane kulo sampeyan sing budek budek di ngapun ten sampe nek tak iloke budek burek ojo katek nesu mergo pancin asline sampeyan ya wajib bagi kita untuk mendekat ke sumber mata air agar kita mendapatkan air yang jernih agar kita mendapatkan air yang bersih agar kita pun menjadi bening dan sumber mata air itu adalah rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasalam kalau kita nggak bisa mendekat ke sumber mata air itu ya karena kita sudah tidak menangi kanjeng nabi ya setidaknya kita mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih bersih airnya masih jernih airnya masih bening sungai-sungai besar sing banyuni isih resih isih bersih isih bening di caketi kita dekati agar kita mendapatkan gerojokan air yang bersih jernih dan bening sehingga lama-lama budeknya kita akan hilang mergo digerojok terus karo banyu sing bersih sing bening nah para jamaah siapa yang dimaksud sungai-sungai besar yang airnya masih bersih masih jernih masih bening yang harus kita dekati tidak lain dan tidak bukan adalah para ulama para kiai sing kiai tenanan lu nge sing kiai tenanan buatan kiai-kiaian soalnya zaman budek itu ya okeh kiai sing urapate kiai nek kiai tenanan kan wih mesti riadah mesti wirai mesti zuhud mesti tahu ngangsu kawruh nonggone pondok pesantren ngaji ini runtut nasab dan sanat keilmuannya jelas ndak ini ngaji toko kia ini la kia ini mau ngaji toko kia ini kia ini la kia ini kia ini mau ngaji toko kia ini terus kia ini kia ini kia ini mau ngaji toko kia ini terus kia ini kia ini kia ini kia ini le ngaji toko kia ini terus kia ini kia ini kia ini kia ini kia ini kia ini le ngaji ya sangko kia ini la jeng kia ini kia ini kia ini kia ini kia ini kia ini entoe ilmu ya teko kia ini terus kia ini 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 le ngaji nge sangko kia ini munggah 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 ngantos gusti kan jeng nabi runtut ngajin fikih ya runtut mulai mabadek fikih fikih wadeh apa kuno terus syafi natun aja, kasih fatus saja munggah enang ngonek abisuja takrib, fathul korib, munggahne fathul mo'in, munggahne fathul wahab dan seterusnya lene kiyai-kiyai ini kan ngajinnya mboten fathul wahab tapi fathul whatsapp rawda tul facebook kifayatul instagram, hidayatul twitter karo nihayatul tiktok sanat ilmunya sambung sampai al imam google rudiallahu anhu ini ini perlu aku aturakan soalnya pangapunten akhir-akhir ini mulai banyak propaganda anti kiyai wah akhir-akhir kiyai mulai banyak provokator-provokator yang menggerakkan masyarakat supaya anti sama kiyai supaya umat itu jauh dari kiyai ini tujuan besarnya target besarnya apa memecah belah persatuan umat supaya indonesia ini hancur lo indonesia iso guyu prukun bersatu ini mergo jah ketunggon poro kiyai jangan lupa para perintis bangsa ini pendiri bangsa ini banyak kiyainya banyak ulamaknya ini cara untuk menghancurkan indonesia diantaranya maaf-maaf umat dijauhkan dari ulamak sesama ulamak dibentur-benturkan kiyai podo kiyai ulamak kalau ulamak didu supaya masyarakat ini kok benci kalau kiyai halah wong sing kiyai ini ngono kiyai yang melok kampanye loh padahal ngapunton-ngapunton namanya pejabat pemimpin pemerintahan itu harus dikawal dan didampingi sama kiyai soalnya maka pejabat ini kumbutan didampingi kalau kiyai orang kiyai yang dampingi pemimpin pejabat kok nganti pemimpin pejabatnya kuih dolim loh kiyai kiyai sak daerah kono kuih dosa kabeh bener loh mulanya kulam pun sering matur kulam pun sering matur kono kiyai dalamnya ponorogo kok uripe melarat secara ekonomi kuih yang nanggung dosa paling gede bupati merko bupati ini orang memperhatikan kesejahteraan kiyai padahal kiyai ini yang bina moralitas masyarakat masyarakat gampang diatur secara pemerintahan menurut patuh pada undang-undang karena akhlaknya bagus moralnya bagus lah yang membina moral masyarakat yang tukang dandani mental moral masyarakat ini itu para kiyai lah kok tidak diperhatikan kesejahteraannya lah saya kini masyarakatnya moralnya bejat jahat-jahat yang susah ya pemerintahannya diw itu orang bisa menonton masyarakat jahatnya para kiyai besar tapi kurang dihargai camat ya untuk mobil dinas masuk kiyai orang padahal jahatnya camat kalau kiyai gede binti kerungut orang kayak bupat ini mulanya nganti kiyai kayak kok uripe melarat yang dosa paling gede bupat ini bupat ini misalnya bantah kiyai ini orang belum nyambut gawe kiyai ini orang kerja ini kiyai pertentangan kerja nyambut gawe kok yang mula ngaji bocah-bocah yang bina mental masyarakat yang kiyai ini pertentangan ekonomi orang perlu keplok perlu realisasi lening sebalik ada bupati kok nganti korupsi bupati kok nganti dolim yang nanggung dosa paling gede kiyai ini mergok kiyai kok raya nuturi bupati kiyai kok raya nasihati bupati makanya lehenek bupati pejabat dinasihati karo kiyai raya itu nesu mergok kiyai menjalankan tugas ini orang ini dosa ratrimo menggato ngono kok bingung jadi kiyai ulama mendampingi pejabat kayak jumbo ilok ilok kayak fardu kifayah mendampingi supaya pejabatnya bisa amanah maksudnya ini ada suudan apa kayak kiyai karo bupati giri apa yang ada duit pikiranmu kok duit lombok pikir kiyai-kiyai yang ada duit terus mohon lombok pikir kiyai-kiyai 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 tambah kualitas kiyai-kiyai tambah api awa diwati ini tambah resik rosa melu urusannya orang duhuran-duhuran kayak arep apa orang ngefek tiwas ngetek energi ini apa buat rosa melu-melu yang penting masyarakat tetap kuyup Allahumma shaliyah Allahumma shaliyah Allahumma ngapun saya mulai kata orang orang arep kiyai orang kiyai kiyai-kiyai barang langsung kanjeng nabi kiyai-kiyai lo kok langsung kanjeng nabi dapurannya orang itu ketemu kanjeng nabi ya kapan kiyai-kiyai langsung kanjeng nabi kiyai-kiyai podo wangi makan podo segone ngentut podo basine ya makan podo segone ngentut podo basine keringet podo kecute tapi kiyai-kiyai kan tidak seperti dapuramu gitu ngapun tak kasar-kasar ini sama noratrimo kapan-kapan ngundang penceramah yang bongso halus bekecil karena undangan aku nyatanya kamu gak bosan sama aku aku dari dulu kayak gini suruh berubah kayak apa emang ini karakternya aku walaupun sekarang banyak permunculan penceramah-penceramah baru nyatanya kamu tetap jatuh hati sama aku i love you semuanya emang ngapun ada yang nanya abah abah kan udah lama penceramah-penceramah yang seangkatan abah itu sekarang udah jarang kedengaran banyak permunculan penceramah baru tapi abah kok tetap eksis tetap FYP abah kok gak kalah viral sama yang baru-baru aku jawabnya sederhana karena aku mencintai jamaah maka jamaah pun mencintai aku sempat khawatir sih khawatir kamu berpaling ke lain hati tapi nyatanya gak kamu tetap setia jadi aku tambah sayang sama kamu i love you semuanya i love you i love you mwah sing tuek mwah tuek melak-melak gila nih padahal dia kenal kanjeng nabi dari siapa kalau bukan dari kiai betul dari mana dia kenal kanjeng nabi dari mana dia kenal Allah dari mana dia tahu islam iman kalau bukan dari kiai kok terus mau kiai apa-apa langsung kanjeng nabi langsung kanjeng nabi menggaya siapa yang mengenalkan toharoh kalau bukan para kiai siapa yang mengajari tata cara wudhu sholat kalau bukan para kiai siapa yang mengajari lewat siapa kalau bukan diwulangi 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 ini modelnya ada ada tidak doyan kitab kuning apa kitab kuning tidak relevan tidak ketinggalan zaman zaman kitab kuning kuno orang doyan langsung kuran langsung hadis prejengamu kalau tadi dapuramu sekarang prejengamu orang seperti prejengamu kalau mau langsung kuran langsung hadis harus punya piranti yang komplit harus punya piranti yang lengkap untuk bisa memahami kuran dengan hadis langsung langsung kuran langsung hadis justru adanya kitab-kitab kuning kitab-kitab turas yang dikarang oleh para kiai itu memudahkan kita untuk memahami dan mengamalkan kuran hadis karena kitab-kitab kuning karya para ulama salaf itu menjelaskan dan menjabarkan secara detail ajaran ajaran dalam Al-Quran dan hadis faham betul halo jadi orang-orang usaha kitab-kuning kitab-kuning karangannya uang biasa karangannya bekecil karangannya uang tapi uangnya tidak seperti kita yang bodoh-bodoh ini mana lho bu kok langsung ini orang ngerti alat orang orang piranti malah orang kuat soalnya ini sangat utek mu orang tekan orang langsung memahami Quran hadis tidak ada ilmu yang mumpuni ilmu yang cekap orang orang tekan ibarat ibu-ibu ingin merasakan wangi dan harumnya kembang mawar kembang melati kembang kantil kembang kenanga kembang eh kok kembang boreh bareng kembang ya kembang api gak nyumat lambemu wangi kembang api lambem anggaran ceplak yang wangi-wangi kembang mawar kembang melati kembang kantil kembang kenanga kembang sedap malam eh halo ibu bisa merasakan aroma harum dan wanginya dari parfum yang sudah jadi diperes disuling disaling diolah diproses jadi parfum enak tinggal pakai bisa ngatur aroma pengen aromanya remeng-remeng ya makanya sedikit aja pengen sedengan aromanya ya diatur makanya sedengan pengen semerbak gemberadak semerbel kayak yorong botol gak adus nah maaf maaf ibu kalau pengen merasakan harum dan wanginya kembang langsung dari sumbernya berarti ibu langsung menyedot menyedot toko kembang lo iso-iso rakuat siraya sampeyan iso mumet ambun enak iso kelenger sampeyan rakuat kan enak yang sudah diproses diolah dan diparfum gini apa parfum aroma kembang mawar parfum aroma kembang sedap malam kan lebih enak gini apa sama juga kayak mas-mas bapak-bapak minum jamu pengen campur madu kan enak yang madu yang sudah diperes disaring murni bersih kanri nyuntek ngodek ngelek langsung langsung berarti bapak sampeyan podokaro pengen ngombe madu langsung nyesep dari silidnya tawon ayo arum malah habuh lambemu anyel laku ini kita ini budek kita ini kotor maka supaya budeknya hilang kotornya hilang ayo mendekat ke sungai sungai besar yang airnya masih bersih airnya jernih airnya bening supaya kita yang budek jadi bening Allahumma silih ala Muhammad nah sekarang ibu bapak jamaah yang saya hormati rahimah kumullah kita diperintah untuk mencontoh Rasulullah itu dalam hal apa semuanya tahu perintah mencontoh dan meneladani Rasulullah yang paling utama dalam hal akhlakul karimah dan itu juga langsung dinyatakan oleh Rasulullah innamabu'istu liutam mimamakarimal akhlak sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia makanya kalau kita jeli panjenengan kalau lagi baca Al-Quran 30 juz 114 surat mulai pertama suratul fatihah sampai terakhir surah An-Nas panjenengan tidak akan mendapati satu ayat pun yang memuji kanjeng nabi dalam hal ketampanan wajahnya boten-wonten ayat Quran yang ngalembono kanjeng nabi babakan bagus pasurian ngerti porat kita ngomong ini tidak ada satu ayat pun tidak ada di Al-Quran yang memuji Rasulullah dari segi ketampanan wajah tidak ada padahal kanjeng nabi ku ganteng sempurna kanjeng nabi ku bagus sempurna keren gentle Masya Allah katanya yang paling ganteng itu nabi yusuf memang nabi yusuf itu ganteng dan gantengnya nabi yusuf itu mu'jizat tapi masih kalah dibanding kanjeng nabi kalah gantengnya nabi yusuf itu mu'jizat dan orang masih bisa menyifati ketampanan nabi yusuf nabi yusuf itu begini gantengnya begini begini orang orang masih bisa menikmati ketampanan nabi yusuf dan kuat memandangnya berlama-lama tapi kalau gantengnya kanjeng nabi ketampanannya kanjeng nabi gak ada orang yang bisa menyifati dengan tepat dan gak ada orang yang kuat memandang wajahnya rasulullah berlama-lama saking dahsyatnya ganteng kanjeng nabi kalau digambarkan nabi yusuf itu ibarat rembulan orang kan masih bisa berlama-lama memandang rembulan menikmati keindahan rembulan rasulullah itu matahari kalau matahari matamu itu ya matamu juga memandang berlama-lama menjenggileng dan matamu ya iya sama ya mataku juga berlama-lama memandang matahari pasti gak kuat bahasa inggrisnya dembeleren ayo ayo jajal sampai yang kuat pandengan serengengi pas awan entak-entak benter-benter kayak raswe-swe sakjam ayo kuat orang terimombeleren disorak ketok sampai an-malan itu gambarannya jadi gak ada orang yang kuat memandang wajahnya rasulullah saking dahsyatnya deh nabi yusuf masih bisa disifati jadi gak ada orang yang bisa menyifati genggantengan rasulullah secara tepat itu gak ada saking dahsyatnya gitu loh ibarat perempuan ya perempuan cantik itu kalau masih bisa disifati kecantikannya berarti belum cantik beneran orang wadona kok jahisa disifati ngene ayu urung pol ayu urung tenanan jahisa disifati gimana dia cantik apa oh cantik cantik banget gimana gimana cantiknya pokoknya cantik bibirnya merah delima pipinya apel australia biji matanya anggur amerika segampang raine pasar buah kesuen siji siji pokoknya raine pasar buah pokoknya buah sepasar ngelumpuk wajah kan masih bisa disifati satu-satu berarti itu belum cantik beneran lebih cantik itu kalau mas sampaian udah gak bisa nyifati gimana cewek itu gimana cantik apa enggak cantik banget pokoknya ayu ini biye 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 anus buh pokoknya buh pokoknya buh pokoknya buh pokoknya buh pokoknya orang usah kayak jeneng sundol langit jeneng sundol langit orang menisan sundol sidrotul muntaha halo halo nah tahu sendiri pak giri kan mas giri ini mbak mbak ibu ibu begitu saya berdiri langsung girang langsung keplok keplok seneng bukti bahwa perempuan itu lebih seneng laki-laki yang kuat berdiri detik laki-laki di laki-laki 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 maukan masih bisa disifati kaya nyanyi roma irama kaya hitam manisnya arang tak sehitam nah kaya nyanyi manisnya madu tak semanis engkau lah sayang itu berarti kan masih bisa disifati oh masih belum cantik beneran rambutmu sehitam arang senyum semanis madu masih bisa disifati cantik gak cantik lebih cantik lagi kalau udah gak bisa mensifati gimana dia cantik apa gak cantik terus cantiknya biye mboh pokok mboh pokok sangking ngayu lebih cantik lagi kalau sampean ditekoi biye bucai ayu pora lo sampe nbayang notok tak semaput walaupun jenengnya orang sundo langit halo halo lanjut mboh pokok ini wong jawa yang dua kok leh ngelam ngelam bono ngotin iku namini apa mas giri sanepan sanepan atau apa namini wong jawa leh ngelam kaya sanepan rambute ngandan ngandan ngombak bakong rambute ombak bakong wih wong jawa leh ngelam lak rambute ngandan ngandan ngombak bakong jadi ora kaku ora keriting tapi ikal bergelombang api gak lurus gak berinte ikal bergelombang ini ngandan ngandan ngombak bakong gelombang panjang wah ini kalau dibelai mesrap banget sayang kamu cantik banget sayang rambut kamu cantik banget sayang rambut saya ngapi wong wadun ngombak bakong ngandan ngandan ikal bergelombang lewong jawa gak ungkapan rambutnya ngombak bakong leh rambutmu ngelinggis ngecocor pipini duren sajuring nguna kay halo lo irunge bawang sebungkol ini irungku irungmu belokang semende lu wong biya nangun untune meji timun buah timun itu kalau dibelah seret bijinya lihat cilik-cilik roto api jadi untu sing api itu seperti biji timun yang tertata rapi mulanya wong jawa ngarene untune meji timun lene untumu genteng korat karit bangke ane nawon kemit kayak tawon leh kemit kayak sojan bangki lene ibu-ibu diki kampungnya ibu-ibu cekok kayak neki bangke ane ngebom meteng jangan bunter seror ini geret-geret ane lagimana pesan seror rupa rupa wong melaku kayak drum gelundung kayak lo kok ngeyek dirimu yang ngekwi kalah wong bihan turun mesin pitu wong wadun bihan medun mesin pitu anak pitu jah kita bangki kita langsing soal bihan lebar manak langsung udut kayak dicancan ini sok cagak cancang ini musuh ini misalkan lagi mudun mesin yang pisah ini rupa rupa wong halo enggak ada ayat quran yang memuji segi ketampanan wajahnya rasulullah berarti kita enggak diperintahkan untuk mencontoh wajah kanjeng nabi dan nilai manusia bukan dari wajahnya understand di umpomo kok wong wong pekok ini wong cekok masya Allah wong cekok seng pekok ini umpomo kok di kongkon nyontok wong mulih nameng ngat padahal wong orang nyontok kanjeng nabi melanggar syariat wajah kanjeng nabi bagus tampan sempurna wong cekok berarti wajah melanggar syariat panjeng 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 kalau baca al-quran kurang tanding tapi enggak ada ayat quran yang memuji bagusnya nasab kanjeng nabi enggak ada ini artinya apa kita enggak diperintahkan untuk mencontoh dari segi nasab dan nilai manusia juga bukan dari nasab keturunan siapa ini darah biru apa darah lorek lorek kayak zebra bukan mulanya enggak usah ribut soal nasab ini orang dibiji kalau gusti Allah halo halo kamu keturunan siapa orang penting yang jelas prestasimu apa kebaikan apa yang bisa kamu lakukan kamu torehkan selama menjalani kehidupan di dunia itu jauh lebih penting paham no pembentuan orang dibiji nasab keturunan lo senajan duur dirimu tidak bisa meneruskan ya enggak ada arti ne jangankan duur nduuranmu terimokiyai nduuranmu tekan nabi dirimu enggak bisa membuktikan ya enggak ada nilainya walaupun kamu keturunan TNI ad tani angkatan doran tapi kalau kamu bisa membuktikan prestasi kamu dinilai baik sama Allah itu yang dapat apresiasi dari Allah faham bapak jenderal anak berandal bapak pejabat anak penjahat bapak ustad anak mortad bapak polisi anak bandar ekstasi gadok gadok ini gampang mulanya ya pengen murah ketua RT mu itu cerama kok ya wistok kalau sampai ini podo kok walaupun kebawahnya beda tapi diurut jalur tekan mendur tetap punjere nabi adam kalau ibu hawa iya iya apa liwat jalur nabi muhammad tekan duor mesti jalur nabi adam salam nabi dewa menyatakan tidak ada keutamaan antara yang arab yang kures dengan yang ajam non-arab kecuali dengan takwa itu yang membedakan panjenengan juga rame lo urun rasa humek cerewet kaya nyumbang pirong saya ngarep nambahi wajah menengahnya wajah rasa geger orang nambahi orang dadi iso-iso dadi panjenengan juga tidak akan pernah mendapati ada ayat quran yang memuji kanjeng nabi dari segi kepinteran kanjeng nabi padahal pinter kanjeng nabi tanpa tanding linueh alim pinter tapi gak ada ayat quran yang memuji tentang kepinteran kanjeng nabi yang akan panjenengan dapati adalah Allah subhanahu wa ta'ala memuji sang rosul kekasihnya itu dalam hal akhlaknya dan sungguh engkau muhammad benar-benar berada pada tataran akhlak yang agung ini artinya apa kita sebagai umat nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nilai kita bukan dari tampang yang dinilai bukan bukan wajahmu ayatunya inna allah ala yang duru ila suwadikum balai ila aksatikum balai ila hasabikum walakin yang duru ila kulubikum maniyatikum yang dipandang dan dinilai Allah bukan wajahmu bukan tampang bukan kecantikan bukan model bukan body bukan potongan bukan perejengan bukan dapuran niatmu hatimu iman takwamu yang dinilai Allah dari kita manusia juga bukan nasab keturunan siapa weh rosa katik membangga-membanggakan aku senajan ngini-ngini dan aku keturunannya betorokolo rapenteng menunggu lene ponorogara betorokatong lene wong cekoyan betorokolo weh rapenteng dirimu itu seperti apa itu yang terpenting yang dinilai Allah bukan kamu keturunan siapa halo tapi kamu jadi apa kamu bisa apa itu yang dinilai Allah mazulia Allah Muhammad yang dinilai juga bukan pangkat derajat jabatan kedudukan dunia gak petani yang bertakwa jauh lebih mulia daripada bupati yang tidak bertakwa yang bertakwa rakyatnya gak nyonyor siapa tuh itu bener bener itu orang orang yang dihormati dihormati yang mergut yang dihormati selama dia masih menjabat kb orang hormat setelah langsung siap siap bapak sembarang-barang diladeni munggah mobilnya lawang dibuka harap nyanti-nyanti sepatu digawak map digawak prosoku wong tambah dua pangkatnya tambah kepleok prosoku lagi dari bupati gak wong mapnya seorang kuat padahal mapnya lo pirangton bobotnya ngonain jaluk digawak uang ngonok ada rebutan pengen dari bupati ya berarti rebutan keplek luweh rosok sing dokeplok-keplok woi lo loyata kuat ambok beras telung puluh kilo diindit kuat ambok kaya gabah nganti tekan suidaki lo diguluk kuat lagi gak wong mapnya kuat keplek kocomoto jaluk gak wake menggaya ini aku ya ratas ya tak gawa dewe kandal tak gawa dewe aku sekuat aku mah dati wong keplek lu isek dati pejabat kpkp enggak bapak siap bapak siap bapak kpkp ngelayani so nek wis purna wis ora dati pejabat apa mana power power sindrom post power sindrom oe kena kaya kena setruk berat sing harap ngine ya sopa sing harap ngine ya sopa gelundong ke woi itu kalau mulia karena pangkat jabatan dunia ada batasnya mana lemulannya ora kuis yang dinilai kalau gusti Allah WA ajudani gua amplop ora ora perlu amplopi ora nganggu amplop ya ora popo kok sesungguhnya wang keneki urang ngerti saiki abahan zaki itungan permenit yang dinilai dari manusia itu ya iman takwanya maka kita harus bisa mengekspresikan imtak iman dan takwa sebagai perwujudan itu datang kanjeng nabi dan lama diuraikan iman ini wanten gangsal takwa wanten gangsal cacai pun sedoso pas ini kalau filosofi tembang jawa lir-lir dipungkasi dengan kalimat dosurao surah huri surah huri ini berarti simbol gembira dan bahagia urib ini kudu surah huri yang jomeng awi awi surah huri ini simbol seneng awi awi simbol melongso surah huri berarti tepuk tangan bahasa inggrisnya the keplok lanek ngawi-awe kan bertepuk sebelah bertepuk tangan gembira bahagia kalau bertepuk sebelah tangan nelangsa menderita seperti mencintai orang yang sudah mencintai orang lain itu bertepuk sebelah air susu dibalas dengan air ditulung malah dikeiyatin rogo kau yang mulai kau yang kau yang berjanji kau yang ya nasib ya nasib hidup itu harus bertepuk tangan surah huri simbol gembira bahagia lanamanya tepuk tangan keplok berarti kedua tangan beradu nek kedua tangan beradu sepuluh jari ketemu mulane iman limo takwa limo jumlah sepuluh kalau sama nek dong suruh menengadahkan kedua tangan memohon kepada Allah dan sepuluh jari sepuluh sepuluhnya menghadap ke atas wong dongon ngatong tangan sepuluh jari mendur kabe soalnya soalnya nek wong dongon menganggu jari satu ya Allah kabulkanlah permintaan kami lo gos ya Allah kok disuding sudeng ini padahal ngancam gos ya Allah awas kalau enggak kau kabulkan ya Allah menurut kulau rapas dungu kok ngini yang ini sepuluh jari masuk akal nampung boten wong ngulik kiai yang merang model ini orang gampang mulanya yuk nah ini kalau terang kabe orang cukup waktu sedosa paling boten lima yang iman itu terangkum dalam ayat innamal mu'minun adilazina idha dhukir Allah wajilat kulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadat hum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yukimun asshalata wa mimma razaqnahum yunfiqun itu ekspresi dari iman yang lima pertama idha dhukir Allah wajilat kulubuhum berdikir kepada Allah sampai hati bergetar dhikir yang khusyuk dhikir yang hudu dhikir yang benar sampai menggetarkan hati getaran hati karena dhikir ini nanti akan menjalar ke sekujur tubuh dengan getaran yang lembut dan halus ini wajilat benar-benar ahli dhikir wajilat sering keseng ibu bapak jamaah rahimah kumullah kalau ada majlis dhikir ada istighosa wajilat dengan dhikir orang ngerti arti ini orang apa kok jendengan orang yang mimpin kadang-kadang orang ngerti arti ini rahimah salah Allah yang dihikiri wajilat ngerti dikir nyebut asal jendengan nyebut maka apa yang anda sebut akan datang saya sering contohkan misalnya jendengan masuk restoran duduk sama pelayan disugui daftar menu makanan jendengan baca kok ada yang penasaran ini makanan apa aku gak pernah ngerasain penasaran terus jendengan sebut kepelayannya mas sepageti padahal saklawase urib sama ini ratau ruh sepageti ke apa apa mana rasanya mergo sampe nyebut mas sepageti engkau barangnya mesti tekong lo saman orang ngerti asma husna arti ini apa saman raruh tapi sampe sampean mau zikir mau nyebut ya allahu ya rahman ya rahim ya malik ya kutus ya salam ya mu'min ya muhaimin saman gak ngerti arti ini tapi yakin karena sampean sudah nyebut maka kebaikan demi kebaikan akan didatangkan Allah untuk sampean paham paham pokoknya sampean mantep yakin bener dere berang ngerti Bismillah Masya Allah la yashrif su'a illallah Bismillah Masya Allah la yashukul khaira illallah artinya mbak mboh mboh solawatan yung unu terus baca solawat terus baca solawat pasti sampean akan mendapatkan syafaat dari nabi muhammad kok sampean ini loh yang seragam warna gak jelas sih gak jelas hurung lunas petentangan yang mau solawat itu memang sampe ngerti arti ini untuk gaya ini menjiwai artinya apa mas mboh faataitu ilah habibi fahda ya kalb warif faat sali ala muhammad ya ya rasul allah ya habibi artinya apa mas kalbun bil haq jalan leng rapayu itu manggamu bupati muto yang bisa nyanyi aku nyanyi dangdut seneng aneh dangdut campur sari rumah samu nak kiyai terus raison cuma kita sadar ini bukan wilayah kita tes tes gayamu kita sudah teruji bro leker itu sebutan sebutan itu bisa bikin sesuatu yang tadinya enggak punya kekuatan jadi punya kekuatan sebelum ada sebutan biasa biasa begitu ada sebutannya kekuatannya dahsyat kertas nilainya sekedar kertas gak apa gak layangan gak bungkusnya bumbu jangan tapi coba kertas itu didesain khusus kemudian kasih sebutan seratus ribu rupiah kekuatannya dahsyat wong sing sakjane orang harap nyoblos malah gelem nyoblos cocok mbak batan mbak batan kain nilainya kain gombal kelimbrak kelimbruk wih sebutan begitu dikasih sebutan hadirilah pengajian umum dalam rangka peringatan maulid nabi di desa cekok mbak batan ponorogo bersama mbak sapon pokoknya bersama mbak sapon lho kain wih sok nekake wong sumine ake ngelumpuk ngekini lho lho sebutan kekuatannya luar biasa dan orang itu akan sambung dengan apa yang dia sebut bapak-bapak saya ki atini samian kok nyebut warung 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 engkau rampung teku kini mesti warung nyambung hatiku saki kok nyebut duwe 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 engkau mesti entuk teku wong iki lho sampeyan ben mantep perkara dikir nanti ini nampai yang kedua membaca Al-Quran yang menambah kuat keimanan Al-Quran itu peraturan hidup Al-Quran itu undang-undang orang hidup harus patuh pada undang-undang wong orang yang gak ngerti aturan hidup berkendara kudung ngerti rambu-rambu lalu lintas oke ada rambu ini arti berarti rambu parkir ini rambu rambu nyalip rambu puter balik kudung ngerti minimal harus tahu makna dari tiga lampu lampu hijau lampu kuning dan lampu wong islam kudung ngerti lampu hijau lampu kuning lampu merah haram subhat eh halal subhat haram wong islam kudung ngerti lampu hijau halal lampu kuning subhat lampu merah haram lampu hijau perintah lampu kuning perhatian dan peringatan lampu merah larangan wah ini ada lampu hijau perintah ini halal jalan nah ini lampu kuning subhat peringatan hati-hati dan waspada loh ini lampu merah haram ini larangan stop sekarang banyak orang yang gak ngerti rambu-rambu kehidupan lampu merah diterobos weng diuber kalau polisi dioyak dikejar berit minggir gak tahu kamu kalau lampu merah ya tahu pak loh kok diterobos gak ngerti lekenek sampehan pak lampu hijau jalan dong ke masjid lelaki kok malah ini warung sekarang banyak orang yang kayak gitu ngapunten ngapunten udah lampu hijau gak mau jalan sampe kendaraan yang di belakangnya yang ngelakson ditinggal ludut rokokan kebal kebal kayak kendaraan burin yang ngelakson terus sampai diilok-ilok orang melek matamu orang melek lu kayak harap mangkat ngaji kok nganggu diobrai milih-milih yang penceramai seneng penak ya mangkat ngelakson najan nawan-nawan ya mangkat ngelakson nyelampit nyelampit ya mangkat soalnya yang ceramah ini bisa apa ini lampu merah harus ngerti haram larangan diterjang kok lampu kuning orang peka ngusur ini perapatan sekarang banyak orang yang gak peka dengan rambu-rambu kehidupan nah Al-Quran itu SOP standar operasional prosedural understand aku nih ngomong standar operasional prosedural ngertes ya Allah standar operasional prosedural ini tuh tepung beras ketan terus di jeladreni nganggu banyu dimbel-membel bunter diseni godokan kacang hijau terus diparingi wijen terus digoreng nah ini badokan yang ngerti nomor telu tawakal pasrah sumarah dateng Allah setelah ikhtiar maksimal jadi tawakal itu setelah ikhtiar maksimal mana bocah pondok kepengen dati kiai ya belajar sing tenanan ngaji tirakat riado tapi ngajinya ikutu tenanan pengen dati kiai ragelum belajar ragelum sinau ragelum utola mengsiloh miridon muter tasbeh wah 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 sulastri 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 wah wah sumiati 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 wah wah sukiri 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 wah wah sukiri 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 wah supiah 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 wah wisiji orang lulus orang bakal dati kiai malah dati dukun ikhtiar maksimal baru tawakal understand pengen dua anak pengen bu Joni matang di Fatihai selumah ya Allah Al-Fatihah walau dolin sebul tinggal ngale al-Fatihah walau dolin tinggal ngale matang gak ada anak ya Raysa ya Fatihah tapi ya Kudu Karo diaker-aker Fatihah kok bisa apaan diaker-aker bias menukui kalau ya Rata diaker-aker menukui mendirikan sholat setidaknya kita sehari semalam di absen lima kali sama Allah datang dong juhur di absen datang asar di absen moro maghrib di absen teko isak di absen dugi sobo di absen rawo bener syukur-syukur berjamaah kok apresiasi ini Allah langkung ageng kalau lima waktu sehari semalam gak bisa jamaah terus ya setidaknya seminggu sekali lah setorai nungarsane Allah sholat jumatan wih bapak jamaah budal se mbak kecatat karo malaikat sampean ngora kok bendina orang tau sholat jamaah jumatan mangkate keri khutbah kedua lagi drageng drageng tegang masjid wih buku catatannya malaikat wih ditutup begitu khotib munggah mimbar alhamdulillah ibukune malaikat ditutup blek malaikat menghadap khotib mendengarkan khutbah nah sampean kok lagi teko orang kecatat nguna kok diaturi yang bantah kan aku jumatan plus nah podokarok kaji plus kan mangkate keri mulien disi jadi jumatan plus yang nguna budal keri mulai disi wih jenengnya jumatan penggawiannya bujomu yang kelima dari sebagian rizkinya diinfakkan pengen untuk barok mereka yang mendapatkan ketinggian derajat di sisi di sisi tuhannya mendapatkan rizki yang mulia lima ini saya sampaikan insyaallah sampean sudah lupa ayo jajah lima wau nomor sijin apa lali nomor loro supe nomor telu oraileng nomor papat boter kemutan nomor lima oon kabeh lima wai lali apa maneh sepuluh memang al insan mahalul khotawan nisyan manusia itu tempatnya salah dan lupa kalau di majelis pengajian seperti ini yang banyak salahnya penceramah yang banyak lupanya jamaah saya ngomong satu jam setengah kok benar semua gak ada yang salah mustahil mesti banyak salahnya demikian juga jendengan dari akan pengajian ceramah kulo sak jam setengah kok eleng kabeh preketek yowes ngoteniku anikin jendengan dereng sholat asar nanti kulo nyuan pangabunten sangat apa apa yowes ayo singapal limau mau ngadek takai sarung ayo layo iku berdiri ini jal ini mik mik halo 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 ayo ayo salam dulu ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh aku tahu dia namanya mbak helen namanya rina baroro karena dia adalah jamaah saya makanya dia pakai pin yang itu ada fotonya saya bocoran gundulmu ano wong ajini langsung beliau dulu di hongkong dan beliau menjadi koordinator dari anzamania hongkong sahabat anza hongkong karena beliau selalu mengikuti saya ngaji di mana mengikuti beliau mengikuti betul namanya mbak helen mbak helen ayo sebutkan lima tadi apa saja anjojal ayo ayo pertama yaitu memperbanyak tikir kepada Allah memperbanyak tikir kepada Allah yang ketiga yaitu bertawakal yang keempat yaitu mendirikan sholat wajib dan sunnah dan yang kelima yaitu infak atau sedekah lah tepuk tangan ini jenisnya ngaji tenanan orang kaya dirimu pelorak-pelorak tapi orang ngerti ini ngaji tenanan dah mbak helen kesannya mbak helen punya bupati pak diri ini gimana mbak helen alhamdulillah alhamdulillah penucupan orang kau hebat ya peran ya dukung terus ya peran peran-peran peran-peran remen mbak ten gak ada bupati pak diri insyaallah beliau ditunjuk kepada di bikin sebagai ketua dari Zahir Mania Ponorogo oh Zahir Mania Ponorogo ketuanya berarti anak buahku semacam-macam sampai aku mono top remen mbak ten gak ada bupati pak diri remen harapannya ponorogo ke depan dibawa ke pemimpinan beliau hebat ponorogo hebat peneroga sukses peneroga makmur musa meh satu sewo seratus ribu dari mas kiri parakallah sama tak parengi kenangan-kenangan sarung cap mangga es karo toko aku karo toko aku 200 ribu aku mau kalah karo bupati parakallah bupatimu ngekei 1 juta aku rong juta ayo sarung mangga sarung mangga sarungnya apa anza gak sarung mangga gak bahaya bahaya dah matur suun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh top loki ngaji tenanan norakaya sampean mau balo dewe mau ngga kalau wange oon ya tetap raiso ayo sekarang yang lain siapa yang bisa yang bisa sholawatan yang bisa sholawatan roh keda'aina ya syokan sampean ayo ayo micnya mana itu ayo nama iya namanya Anis Mas Kuroh Bapak Anza Anis Mas Kuroh betul asal dari mana dari Kadipaten Ponorogo Kadipaten Ponorogo Kecamatan Kecamatan Babatan oh babatan juga nama lengkap Mas Giri siapa Sugiri Sanchoko titelnya SA MM betul mumat saya sering MC beliau oh sering MC beliau di acara TK pak saya bu guru TK oh ala tepuk tangan untuk bu guru TK insya Allah guru TK itu hidup bu guru TK mesti aku kalah kalah homong ngak kulih musuh guru TK mesti kalah homong yasih nengki nengki benjing guru TK insya Allah melebuni suargo di sdw amin dan harusnya guru TK itu gajinya paling gede harusnya amin karena kalau gak ada guru TK gak ada guru besar gak ada profesor gak ada jenderal gak ada bupati ayo langsung sholawatan iya rakat aina ya syauqan walitaybata dorfatariskan ayo malih lali ayo rakat aina ya syauqan walitaybata dorfatariskan ya syauqan ya syauqan ya syauqan Assalamu Alaika Ya Rasulullah Assalamu Alaika Ya Habibi Ya Nabi Allah Ya Rasulullah Tepuk tangan Saking dredeke apa Anissa jadi lupa Noponger saking duet kali Pak Bupati Matur Sumbanun Suwan sangat Kang Giri Sancoto Alhamdulillah Barangkala Masya Allah Ya Allah wali murid saya ini Wali murid Betul Suwan sangat Masya Allah Ayah Yunho terima kasih Barokallah Kulainya semoga laris manis Kulainya semoga laris manis Ayo kita duduk aja ini Moga-moga Kang Giri Sancoko S2S2 Saket atas Bupati berikutnya lagi Enaknya bondo satu sewu dari Bupati Masya Matur Sumban semuanya Kulainya Bang Kapunten Sarungnya direng Eh kapa rengi sarung Ayo Sarung mangga eh belum Sarung mangga Sarung mangga Sarung mangga Sarungnya Abah Anza Kak pakai sarung mangga Kak bahaya tah Makasih semuanya Mudah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kulainya bang Kulainya bang Kulainya bang